Beda dengan mitos yang berkembang selama ini, disfungsi ereksi pada kenyataannya tidak hanya mempengaruhi pria, penyakit ini juga memberikan dampak negatif kepada pasangan mereka. Hingga saat ini masih terdapat beberapa mitos atau anggapan yang keliru tentang disfungsi ereksi, sehingga diperlukan satu edukasi untuk memahami lebih baik. Disfungsi ereksi merupakan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Dr. Susanto Surya Atmaja, spesialis andrologi mengatakan, banyaknya mitos yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari norma dan budaya menjadi salah satu penyebab keengganan pria penderita disfungsi ereksi untuk berkonsultasi dengan dokter dan cenderung memilih untuk mengubati sendiri. Keengganan untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa disadari dapat menimbulkan risiko yang lebih besar bagi kesehatan. Penderita perlu menyadari bahwa disfungsi ereksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penyakit kardiofaskular, hipertensi, dan diabetes. Sebetulnya disfungsi ereksi atau hipoten itu kan bukan penyakit. Itu adalah salah satu tanda dari penyakit yang lain. Kalau ditanya bisa disebukan semua penyakit garis besarnya bisa disebukan asal kita mau. Bukan, yang penting itu kemauan, bukan kemaluan. Kemauan yang paling penting. Kalau sudah kemaluan ya sudah susah. Dan susahnya kalau laki-laki kadang-kadang itu eman-eman. Itu yang seperti pada tahapan saya ke-9 tadi. Kita 9 atau 10 ya. Kita itu harus narsis. Kita harus cinta pada diri kita sendiri. Yang terjadi enggak. Juga lebih cinta pada mobilnya daripada dirinya sendiri. Disfungsi ereksi memang tidak mengancam nyawa. Namun harus disadari bahwa disfungsi ereksi merupakan tanda adanya masalah serius pada kesehatan. Untuk itu sangat penting berkonsultasi dengan dokter. Sesegera mungkin jika memiliki kejala-kejala disfungsi ereksi. Penting untuk diketahui bahwa disfungsi ereksi dapat dicegah. Yakni dengan gaya hidup sehat, pola makan dengan gisi seimbang serta tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol berlebihan adalah gaya hidup sehat. Yang harus dilakukan untuk mencegah terkena disfungsi ereksi. Gaya hidup sehat tidak hanya bermanfaat mencegah disfungsi ereksi, namun bisa juga untuk mencegah penyakit-penyakit penyebab disfungsi ereksi. Timotili, Diwan Bayu, Surabaya TV